Beralih ke informasi lainnya, kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Provinsi Pegunungan Papua, kembali berulah, menyergap dan menembak mati seorang anggota BRIMO, personel Satgas Kartens yang tengah berpatroli. Penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Pegunungan Papua, kembali terjadi. Rombongan Satgas Kartens yang sedang berpatroli menjadi sasaran tembak di jembatan KM7 Distrik Dekai. Di sergap mendadak tiga personel BRIMO asal Polda, Lampung, anggota Satgas Kartens tak bisa menghindar dari berondongan senjata kelompok kriminal bersenjata. Akibatnya satu personel atas nama BRIBDA Gilang Aji Trastia meninggal dunia di tempat, sedangkan dua rekan yang luka terkena tembakan di punggung. Dari tiga para anggota kita yang jenang, satu meninggal dunia, dan tadi lagi sudah kami antar untuk tidak menghindar kami alamannya di Lampung. Jenazah BRIBDA Gilang Aji Prastia langsung dievakuasi kemudian diterbangkan menuju rumah duka di Lampung. Sedangkan dua personel yang terluka langsung mendapat perawatan intensif di RSUD Dekai. Hingga saat ini petugas masih memburu para anggota kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penyerangan tersebut. Rifan Donai melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!